Intro Berjumpa kembali dengan saya di channel Sarjana Coding Pada video kali ini saya akan sharing extension apa saja yang saya install di dalam code editor visual skill code saya Oke extension yang pertama adalah tema Tema yang saya gunakan disini adalah OneDuck Pro Bagaimana cara install dan cara menggunakan tema OneDuck Pro ini Oke langsung saja kita ke visual studio code Oke teman-teman ini adalah tema bawaan dari visual studio code nya Oke silahkan sekarang teman-teman ke bagian kiri yang di bagian extension Oke di klik kemudian silahkan teman-teman bisa cari temanya disini Oke disini saya akan menggunakan OneDuck Pro yang paling atas ini Oke silahkan di klik Kemudian disini ada install silahkan teman-teman klik install Oke sudah Kalau sudah nanti ada pilihan tema dari OneDuck Pro itu sendiri Ada OneDuck Pro, ada OneDuck Pro Flat, ada OneDuck Pro Darker Ini silahkan teman-teman coba-coba sendiri Kira-kira tema yang teman-teman suka itu seperti apa Biasanya saya pakai yang OneDuck Pro Oke seperti itu ya teman-teman untuk penggunaan dari OneDuck Pro Extension yang kedua adalah Beauty Beauty ini digunakan untuk merapikan kodingan kita Oke bagaimana cara install dan cara menggunakannya Silahkan langsung saja kita ke visual studio code Oke teman-teman Misalkan kita punya kodingan yang beratakan seperti ini Untuk memperbaiki format kodingan ini kita tidak perlu melakukan dengan cara manual satu-satu seperti ini Kita cukup menggunakan extension yang namanya adalah Beautify Kemudian silahkan teman-teman beli yang paling atas Silahkan teman-teman install Kalau installnya sudah selesai silahkan teman-teman kembali ke kodingannya Silahkan teman-teman ketik di keyboard F1 atau FnF1 Kemudian teman-teman bisa pilih T5 file atau Beautify Selection Oke kita coba yang Beautify File Nah maka akan diformatkan seperti ini Dan yang lebih nanya lagi Ketika file-nya di-save Maka akan diformatkan atau dirapikan oleh C Beautify Nah caranya bagaimana Kita ke bagian setting yang di sebelah kiri ini Kemudian kita pilih setting Kemudian di setting ini kita tuliskan format seperti ini Kemudian kita cekir saja pada bagian format on paste dan format on save Oke sekarang kita kembali lagi ke file.html yang tadi ya Oke misalkan yang di sini Ini kita jadikan rantakan seperti ini Oke sekarang kita coba save Maka secara otomatis akan diformatkan ulang Atau dirapikan ulang oleh C Beautify-nya Oke seperti itu ya teman-teman penggunaan dari Extension Beautify Extension yang ketiga yang saya gunakan yaitu Auto Rename Tag Auto Rename Tag ini berfungsi ketika kita mau merubah tag pada HTML Oke bagaimana cara penggunanya Sekarang kita akan buat dulu struktur HTML-nya Oke misalkan Di sini kita buat tag H1 Seperti ini Pada contoh ini saya belum menggunakan Auto Rename Tag Jadi misalkan kita mau merubah H1 disini Maka kita harus merubah di tag penutup H1-nya juga Nah seperti ini Dengan menggunakan Auto Rename Tag Maka nanti kita cukup merubah di tag pembukanya saja Oke langsung saja kita install extension-nya Nah disini teman-teman bisa search namanya adalah Auto Rename Tag Nah disini Ini bisa teman-teman klik Kemudian silakan teman-teman install Sekarang kita kembali lagi ke file coba2.tml Ketika kita merubah di bagian tag pembuka Maka di bagian tag menutupnya otomatis ikut berubah Oke seperti itu teman-teman penggunaan dari Auto Rename Tag ini Oke sekarang kita akan masuk ke extension yang keempat Yaitu Bootstrap 4 Extension ini berfungsi untuk mempermudah kita Ketika kita bekerja dengan Bootstrap versi 4 Oke seperti apa cara penggunanya Silakan teman-teman install dulu extension-nya Oke silakan teman-teman ketikan saja di bagian kolom pencarian ini Nah disini sudah ada silakan teman-teman pilih yang paling atas ini Kemudian silakan teman-teman install Untuk menggunakan extension Bootstrap 4 ini Pastikan dulu file-nya teman-teman sudah terkodeksi ke Bootstrap 4 Oke sekarang kita hubungkan dulu file coba2.tml ini dengan framework Bootstrap-nya Silakan teman-teman bisa buka browser Kemudian disini kita tuliskan Bootstrap 4 gitu ya Oke kita buka dulu untuk website-nya Nah kemudian disini kita scroll ke bawah Sampai menemukan starter template Selanjutnya kita copy Kemudian kita paste di file coba2.tml Oke kita save Kemudian kita buka dulu hasilnya di browser Oke kita klik kanan Kemudian open in default browser Nah hasilnya seperti ini Untuk menggunakan extension Bootstrap 4 ini Silakan teman-teman kembali lagi ke visual studioikutnya Disini itu sudah ada dokumentationnya Silakan teman-teman bisa baca Oke kita akan praktek contoh paling gampang aja Misalkan kita mau membuat alert di Bootstrap 4 gitu ya Nah dengan menggunakan extension Bootstrap 4 ini Teman-teman tinggal ketikan B4-alert-default seperti itu Oke langsung saja kita coba di file coba2.tml Oke kita tulis B4-alert gitu ya Nah maka disini akan ditampilkan rekomendasi alert yang bisa kita gunakan Kita coba aja untuk yang alert default Oke kita klik Maka kita dibuatkan struktur seperti ini Oke kita save Kemudian kita kembali ke browser Sekarang kita refresh browsernya Nah maka disini kita sudah dibuatkan Alert seperti ini Oke misalkan kita coba satu lagi Oke misalkan kita mau membuat button gitu ya Disini tinggal teman-teman ketik B4-button-a Atau block seperti ini ya Oke kita akan coba untuk yang block yang ini Oke sekarang kita kembali ke file coba2.tml Di bawahnya alert ini kita tulis B4-button gitu ya Nah kemudian disini sudah ditampilkan Dekomendasi button-nya mau yang seperti apa gitu ya Oke sekarang misalkan kita mau pakai yang block Tinggal teman-teman klik yang block Nah maka akan dibuatkan baris kode seperti ini Kemudian nama button-nya misalkan simpan gitu ya Oke kita save Sekarang kita refresh di browsernya Maka hasilnya seperti ini Oke seperti itu ya teman-teman penggunaan dari extension Bootstrip 4 ini Oke sekarang kita masuk ke extension yang kelima IntelliSense for CSS Classname in HTML Oke extension ini berfungsi ketika kita bekerja dengan file CSS Baik itu file CSS-nya kita buat sendiri Ataupun CSS punyanya bootstrip Nah fungsi dari extension ini ketika kita mengakses sebuah kelas pada file CSS Untuk saat ini saya belum menginstall extension-nya Jadi misalkan saya mau membuat sebuah link Oke misalkan kita mau mengakses kelas BTN punyanya bootstrip gitu ya Kemudian kita ketik BTN, BTN, kemudian control spasi Nah disini tidak ada pilihan atau rekomendasi button yang kita bisa gunakan dari bootstrip gitu ya Kalau kita sudah install extension-nya Maka nanti disini akan keluar rekomendasi Rekomendasi button yang disediakan oleh bootstrip Seperti itu Oke sekarang kita langsung aja install extension-nya yaitu IntelliSense CSS Nah disini sudah keluar Tinggal teman-teman klik Kemudian silakan teman-teman install Oke tunggu sampai proses instalasinya selesai Oke disini sudah ada cara penggunanya ya Di dokumentasinya silakan teman-teman bisa lihat-lihat di dokumentasinya cara penggunanya seperti apa Oke langsung saja kita sekarang ke file coba2.tml Oke ya misalkan disini kita mau membuat link seperti ini Kemudian kita mau kasih tombol gitu ya Nah maka disini kita bisa tuliskan btn Btn Maka disini sudah keluar rekomendasi btn yang dimiliki oleh si bootstrip-nya Silakan teman-teman nanti coba sendiri fungsi dari masing-masing button yang disini Oke misalkan saya mau menggunakan btn danger Oke di klik kemudian kita kasih nama dari link ini atau nama dari tombolnya Misalkan Tampilkan mahasiswa gitu ya Oke kita save kemudian sekarang kita kembali ke browser Sekarang kita refresh Oke sekarang disini sudah ada link dalam bentuk button Yang nama buttonnya adalah tampilkan mahasiswa Oke seperti itu ya teman-teman penggunaan dari extension intelligence for CSS classic name in HTML Extension yang ke-6 atau yang terakhir yang saya install di dalam kode editor visual studio code saya Yaitu CI snippet 2 Extension ini berfungsi ketika kita bekerja dengan framework CI atau kode editor Oke langsung saja kita install extensionnya Oke disini teman-teman bisa cari CI dash snippet gitu ya 2 Nah ini teman-teman klik aja kemudian teman-teman install Untuk cara penggunaan dari CI snippet 2 ini Disini sudah ada dokumentasinya Silahkan teman-teman baca-baca di dokumentasinya untuk cara penggunaan dari extension ini Oke sekarang kita kembali ke file coba 2.dota.tml Misalkan nanti kita mau membuat query seperti ini ya This DB From Kemudian disini nama tabilnya Maka kita cukup menggunakan perintah Seperti ini DB from maka nanti sudah ketika di tab maka akan dibuatkan script seperti ini Untuk contoh penggunanya ketika nanti kita bekerja dengan project yang menggunakan framework dari kode editor Oke begitu ya teman-teman penggunaan dari extension CI snippet 2 ini Oke teman-teman itu adalah beberapa extension yang saya install ke dalam visual studio code saya Jika teman-teman punya extension yang lain yang bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain Silahkan teman-teman share di kolom komentar Oke sekian dari saya semoga video ini bermanfaat Sampai berjumpa di video berikutnya Selamat menikmati